Masih ingat dengan WNA yang melukis wajah mirip masker dan menipu sapam supermarket di Bali? Kabar terbaru, kini pihak imigrasi telah mengatur waktu deportasi mereka dan hanya tinggal menunggu tiket penerbangan ke negaranya. Dilaporkan oleh DTIC.com, Jamaruli selaku Kepala Kanwil Kemenkum Hambali mengatakan bahwa pihaknya berharap pendeportasian WNA Taiwan bernama George Paladin dan WNA Rusia bernama Lisha ini dilakukan secepat mungkin. Jadi memang rencananya sekarang ini akan dideportasi, tapi kita lihat nanti kapan bisa berangkat karena ini juga menyangkut penerbangan ke negaranya apakah segera ada, katanya. Pendeportasian ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Imigrasi Pasal 75 yang menyatakan bahwa orang asing yang tidak mematuhi atau menghormati perundang-undangan di Indonesia bisa dikenakan sanksi imigrasi. Jamaruli juga menjelaskan, sebelum dilakukan pendeportasian, kedua WNA tersebut akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan harus dinyatakan negatif sebelum naik pesawat. Sebelumnya, kedua WNA ini viral di media sosial lantaran membuat video yang memperlihatkan mereka melukis wajah seperti memakai masker dan menipu seorang satpam untuk masuk ke supermarket Bali. Setelah video tersebut dibagikan ulang oleh politisi Bali, Niluh Jelantik, dan menjadi viral, kedua WNA itu bersama dengan tim kuasa hukumnya membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. Mereka mengatakan bahwa video itu dibuat hanya sebagai hiburan dan sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak orang lain tidak memakai masker. Menurut Kepala Satpol PP Bali, Idewa Darmadi, kedua WNA itu ditetapkan telah melanggar Pergub Bali No. 10 Tahun 2021 tentang penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pengendalian COVID-19. Ia juga mengatakan pihaknya telah menyita paspor mereka dan mengeluarkan surat rekomendasi deportasi yang kemudian disetujui oleh pihak imigrasi.